Taukah Kamu? Dimana diceritakan bahwa Denji sebenarnya adalah seorang yatim piatu. Dan sialnya adalah, ia ditinggalkan oleh ayahnya dengan setumpuk warisan yang berlimpah. Bukan warisan uang, namun melainkan setumpuk hutang yang tercatat di buku-buku pembukuan para rentenir yang menjalankan bisnis gelap di bawah naungan Yakuza. Dan seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, karena Denji diwarisi hutang yang banyak oleh orang tuanya, mau tak mau, ia diberi tanggung jawab berat untuk melunasi hutang-hutangnya tersebut, lengkap beserta bunga-bunganya yang telah menumpuk. Denji diceritakan hidup di bawah garis kemiskinan. Sehari-hari, ia hanya memakan roti tawar tanpa ditambahkan apapun, dan harus menghemat uang selama sebulan demi bisa bertahan hidup. Ia juga diceritakan bekerja villain sebagai seorang pemburu devil, di mana di dunia Denji hidup, diceritakan bahwa para devil telah menguasai dunia manusia, dan menjadi momok menakutkan bagi para umat manusia. Karena itulah, ia bekerja sebagai pemburu devil, dan menjualnya kepada para Yakuza. Denji juga ditampilkan sebagai seorang karakter yang rela melakukan apapun, hanya demi mendapatkan uang, meskipun hal itu dapat menyakiti dirinya sendiri. Lalu, pelajaran apa yang bisa kita ambil dan bisa kita petik dari episode perkenalan anime ini? Ya, riba. Denji bisa menjadi fakir miskin plus langsat serta beruntung, ia masih bisa bertahan hidup adalah disebabkan karena orang tuanya berhutang kepada para rentenir yang menerapkan sistem bunga dan riba di dalamnya. Ya, bagi kita sebagai umat muslim pastinya sudah sangat mengetahui dengan pasti dan paham bahwa ajaran Islam benar-benar tegas mengharamkan adanya praktik riba di dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan Allah SWT pun beberapa kali mengulang-ulang perkara ini di beberapa ayat di dalam Al-Quran. Terima kasih telah menonton!